180 gram gula pasir 5 butir telur ukuran sedang Setengah sindok teh vanila cair 1 sindok TSP Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak Mixer selama kurang lebih 8-10 menit tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan juga kualitas pengembang yang dipakai Dengan cara diayak tambahkan setengah sindok teh baking powder 200 gram tepung terigu saya masukkan bertahap 2 kali agar nanti mudah saat mencampur ke dalam adonannya 20 gram susu bubuk Campur bahan kering dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah Mixer hanya dalam beberapa detik saja ya Jadi asal tercampur rata Jadi fungsi mixernya hanya untuk mencampur saja Setelah semua bahan keringnya dimasukkan Memixernya jangan lama-lama ya Agar nanti hasil adonannya itu tidak turun Tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan dengan 50 ml minyak goreng margarin dalam keadaan hangat kuku Saya masukkan bertahap 2 kali agar mudah saat mencampurnya Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description boxnya berada di bawah judul Aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata Dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan Adonan saya bagi menjadi 3 bagian Untuk yang paling banyak yang tidak saya kasih pasta Satu bagian adonan saya tambahkan pasta stoklar Dan satu bagian lagi saya tambahkan pasta mocha Untuk pembagian adonan dan pemberian pasta Tentunya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Masukkan adonan ke dalam loyang Saya nanti masukkannya secara acak saja Loyang saya pakai diameter atas bahas sama Diameter 24 cm Tinggi 7 cm Adonan pastanya Adonan pastanya saya sisakan nanti sedikit-sedikit Untuk memberikan motif pada bolunya Setelah seluruh adonannya dituang Boleh juga adonan diputar-putar Makai tusuk sate Agar nanti itu motif dan rasanya saling bercampur Untuk kali ini saya bikin yang seperti ini saja Untukkan loyang beberapa kali Untuk mengeluarkan gelembung udara Yang terperangkap dalam adonannya Beri motif sesuai selera Tanpa diberi motif pun Sebenarnya hasil bolunya juga sudah cantik Dengan bantuan tusuk sate Bentuk motif pada adonan Jika ingin hasil motifnya Lebih tampak jelas lagi Maka untuk pastanya Bisa ditambahkan Open sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 15 menit Panggang adonan menggunakan api atas bawah Selama kurang lebih 50 menit Menggunakan suhu 160 Pemanggangan tentunya juga disesuaikan dengan karakter open masing-masing Ini ya hasilnya benar-benar mengembang tinggi penuh loyang Hentakkan satu kali agar mudah dikeluarkan dari loyangnya Untuk tingkat kematangan Bisa dites dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya sudah matang Keluarkan dari loyangnya Masya Allah hasilnya cantik dan mulus Setelah benar-benar dingin Siap dikemas Hasilnya sudah terlihat Lembut kempus-kempus Motifnya juga cantik Bismillahirrahmanirrahim Lampur satu saset susu kental manis putih Kedalam 250 gram tape singkong Yang sudah dihaluskan Untuk sumbu tengahnya Tentunya sudah dibuang Tambahkan juga Satu sendok teh baking powder Kedalam tepung terigu Sisikan terlebih dahulu Keduanya Dalam wadah Masukkan 210 gram gula pasir Empat butir telur Ukuran sedang kebesar Sejumput garam Satu sendok teh SP Mixer adonan Mixer adonan Dari kecepatan rendah Kesedang Kemudian kecepatan yang paling tinggi Hampir lupa ya Tambahkan juga Setengah sendok teh vanila cair Mixer adonan Selampai mengembang putih kental dan berjejak Selama kurang lebih 8 menit Tentunya juga disesuaikan Dengan kecepatan mixer Masing-masing Tambahkan tape yang sudah dihaluskan tadi Campur dengan cara di mixer Menggunakan kecepatan yang paling rendah Sampai tape tercampur rata saja Dengan adonannya Dengan cara diayak Masukkan tepung terigunya Masukkan secara bertahap Agar mudah tercampur dalam adonan Mixer dengan kecepatan yang paling rendah Sampai tepung tercampur rata saja Jadi fungsi mixernya hanya untuk mencampur saja Setelah semua bahan keringnya dimasukkan Mixer sampai rata saja ya Jangan terlalu lama memixernya Agar nanti hasil adonannya tidak turun Tambahkan 150 ml minyak goreng Masukkan bertahap Agar mudah mencampurnya Mixer dengan kecepatan yang paling rendah Sampai tercampur rata saja Minyak goreng ke adonannya Dengan bantuan sepatu Aduk balik adonannya Untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar Tercampur rata dan tidak ada minyak goreng Yang mengendap di bawah adonan Campur kurang lebih 5 sendok makan sukade dengan 1 sendok makan tepung terigu Ini akan nanti saat dimasukkan ke dalam adonan bolunya Sukadenya tidak tenggelam ke bawah Aduk sukade dan adonan sampai tercampur Siapkan loyang Saya memakai diameter 24 cm Tinggi 8 cm Loyang sebelumnya sudah saya olesi Karlo KW Yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan minyak goreng 1 sendok makan margarin Diaduk rata Lalu dibuat untuk olesan Dan bagian atas adonan Beri topeng sukade atau sesuai selera Ini tanpa dikasih tepung terigu ya Agar nanti warnanya tetap cantik Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit Panggang adonan dengan suhu 160 Api atas bawah Selama kurang lebih 50 menit Tentunya pemanggangan Disesuaikan dengan karakter open masing-masing Setelah kurang lebih 50 menit Alhamdulillah Hasilnya sudah terlihat mengembang montok Ekonomis tapi hasilnya jumbo Tes dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya sudah matang Hentakkan loyang satu kali Kemudian keluarkan dari loyangnya Alhamdulillah hasilnya Sudah terlihat matang merata cantik Masukkan ke dalam mika Ukuran sesuai dengan bolunya Masya Allah hasilnya sudah terlihat Benar-benar jumbo Dijual perlu yang bisa Dijual potongan pun juga oke Potongan disesuaikan dengan selera masing-masing Untuk caranya Jika saya akan saya bagi menjadi 4 bagian terlebih dahulu Untuk potongan idealnya Satu bolu bisa jadi 20-24 potong Jika ingin hasil potongannya tebal Maka jadi 16 potong Tentunya untuk potongan Disesuaikan dengan harga yang diinginkan Ini yang jadi 4 potong Untuk perbagiannya Hasilnya benar-benar jumbo Alhamdulillah ya Sukadernya tidak tenggelam Ini untuk yang jadi 5 potong Untuk perbagiannya Yang dipotong jadi 20 potong Atau perbagiannya jadi 5 potong Saya masukkan ke dalam plastik OPP Ukuran 10 Saat mengemas Pastikan sudah dingin bolunya Agar tidak mudah berjamur Yang jadi 16 potong Perbolunya Atau jadi 4 potong Perbagiannya Saya masukkan ke dalam plastik OPP Ukuran 12 Bisa juga ditambahkan Stiker ucapan terima kasih Dalam pada Siapkan 8 butir telur Ukuran sedang 230 gram gula pasir 250 gram tepung terigu Sebelumnya tepung sudah saya ayak Agar tidak ada yang menggumpal 1 saset susu bubuk Opsional 1 sendok teh vanila cair 1 sendok teh baking powder 2 sendok teh sp Mixer adonan Menggunakan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu Sampai adonannya tercampur rata Setelah dirasa adonan tercampur rata Naikkan kecepatan mixer ke sedang Kemudian ke yang paling tinggi Mixer adonan selama kurang lebih 12 menit Tentunya juga disesuaikan Dengan kecepatan mixer masing-masing Dan kualitas pengembang yang dipakai Hasil adonannya lebih mengembang putih, kental, dan mulus 200 gram margarin yang sudah dicairkan Ambil sebagian adonan Masukkan ke dalam margarinnya Ini nanti untuk memudahkan saat mencampur margarin ke dalam adonan Karena jika tidak tercampur rata dengan adonan Dipastikan bolunya akan gagal Margarin dalam keadaan hangat kukuya Jangan panas saat dimasukkan Karena bisa menyebabkan bolunya padat Aduk balik adonannya Sampai adonan benar-benar tercampur dengan rata Dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan Masukkan adonan ke dalam loyang Loyang saya pakai diameter 25 cm tinggi 9 cm Loyang sebelumnya sudah saya oleh si Carlo KW Yang terbuat dari minyak goreng, margarin, tepung terigu Dicampur rata Takarannya 1 dibanding 1 Hentakkan loyang beberapa kali Untuk mengeluarkan gelembung udara Yang terperangkap dalam adonannya Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit Adonan di awal saya panggang Pakai api atas bawah Selama kurang lebih 25 menit Dengan suhu 175 Setelah dipanggang selama kurang lebih 25 menit Saya pindah nanti apinya ke api bawah Saya panggang lagi selama 15 menit Kemudian di akhir saya panggang lagi selama 15 menit Memakai api atas bawah Untuk pemanggangan tentunya disesuaikan dengan karakter open masing-masing Untuk waktunya Ternyata memakai loyang 25 Hasilnya itu adonannya luber Jadi sebaiknya memakai loyang diameter 26 Atau diameter 28 Tes dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya bolu sudah matang Jika bagian atasnya kita tekan Maka bolunya akan kembali ke semula Itu tandanya bolu sudah benar-benar matang Hentakkan loyang satu kali Kemudian goyang-goyang loyang perlahan-lahan Ini untuk memudahkan saat mengeluarkan dari loyangnya Ini nanti hasil bolunya berkulit ya Jadi warnanya sama dengan seperti yang di atas Hasilnya juga mulus Jika ingin hasil luarnya itu tidak berkulit Maka pemanggangan Hanya memakai api atas bawah Selama kurang lebih 50 menit Dengan suhu 170 Jadi tidak dipindah-pindah untuk apinya Alhamdulillah hasilnya warnanya sama Juga mulus dan juga jumbo Bok yang saya pakai ini ukuran 26 Disimpan dalam wadah kedap udara Bolu ini bisa bertahan selama kurang lebih 6 hari Bolu panggang ini cocok banget untuk ide jualan Dan juga ide hantaran Alhamdulillah ya Hasilnya selain montok Mulus dan juga sudah terlihat Lembut saat dipotong Pori-pori bolunya Sudah terlihat halus Itu tandanya hasilnya super lembut Bikinnya benar-benar praktis Jadi ini tidak membuang-buang waktu dan tenaga 6 butir telur 280 gram gula pasir 1 sendok teh vanila cair 2 sendok teh SP Mixer adonan Menggunakan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya mengembang putih, kental dan berjejak Mixer selama kurang lebih 10 menit Dengan cara diayak Tambahkan 50 gram tepung maizena 1 saset susu bubuk 275 gram tepung terigu Masukkan bertahap Agar mudah tercampur rata 50 ml susu cair Mixer dengan kecepatan yang paling rendah Sampai susu dan bahan keringnya tercampur rata saja 200 gram margarinnya sudah dicairkan Margarin dalam keadaan hangat kuku Ini nanti saya masukkan Bertahap bergantian dengan bahan keringnya Agar mudah tercampur rata Karena adonannya mengembang bagus Dan penuh dalam wadah Maka saat memixer Agar mudah tercampur rata Saya bantu dengan cara wadahnya Saya putar-putar seperti dalam video Setelah bahan kering dan margarinnya dimasukkan semua Mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah Sampai adonannya tercampur rata saja Jadi tidak perlu terlalu lama memixernya Agar nanti hasil adonannya itu tidak turun Aduk balik adonan untuk memastikan Jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata Dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan Adonan saya ambil hampir setengah bagian adonan Kemudian saya tambahkan dengan pasta mocha Masukkan adonan putih Kurang lebih 3 cintong nasi Seperti dalam video ya Kedalam loyang Loyang saya pakai diameter 26 cm Yang sebelumnya sudah saya olesi Dengan karlo kawai yang terbuat dari Campuran tepung terigu Minyak goreng Margarin dengan takaran Satu dibanding satu Untuk adonan coklatnya Saya masukkan lebih sedikit dari adonan putihnya ya Jadi tidak sampai menutup adonan putihnya Untuk memasukkan adonannya Bisa disecuaikan saja Dengan selera masing-masing Lakukan cara yang sama Keseluruh adonannya Kali ini saya meratakan adonannya Dengan cara saya miring-miringkan Loyangnya seperti dalam video Dan tidak saya hentakkan ya Untuk kali ini Nanti kita lihat hasilnya Open sebelumnya Sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 15 menit Untuk di awal Saya panggang selama kurang lebih 30 menit Menggunakan api atas bawah Dengan suhu 170 Setelah itu Saya panggang pakai api bawah saja Selama 15 menit Dan yang terakhir Saya panggang Menggunakan api atas bawah Selama kurang lebih 10 menit Saya panggang seperti itu Agar nanti hasilnya itu Coklat merata Untuk bolunya Untuk pemanggangan Tentunya Disesuaikan juga dengan Karakter oven masing-masing Ini setelah saya panggang Total waktu Selama kurang lebih 55 menit ya Hasil bolunya Sudah terlihat coklat cantik Tapi agak retak sedikit Ini dikarenakan Ovennya agak kepanasan Jadi suhunya Bisa dikurangi Tes dengan tusuk lidi Jika tidak ada Adonan yang menempel Itu tandanya Bolu sudah matang Setelah saya hentakkan Satu kali loyangnya Untuk memudahkan Mengeluarkan Segera Keluarkan bolu Dari loyangnya Alhamdulillah Hasilnya terlihat Matang merata Juga Jumbo Setelah dingin Siap dipotong-potong Motifnya sudah terlihat Cantik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasanya benar-benar Super lembut Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video